Dulu ya, kita kalau ketemu sama kreator, kita tuh nggak pernah ngomong kayak, Subscribers lo berapa? Kita selalu ngomong, eh video berikutnya lo mau bikin apa? Keren nggak? Youtube Rewind 2020 akan kemungkinan besar disutradarain oleh... Hiliu! Ada yang terang, tapi bukan lampu. Ada yang merah, tapi bukan api. Itu loh! Tombol subscribe! Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema21 sekarang juga! Tidak bisa memungkiri tentang segini Indonesia 24 di YouTube ya, jadi sekarang kita mau ngomongin sedikit soal YouTube, throwback juga ke beberapa video lama kalian. Mungkin kalian sering banget, mungkin lo sering banget ditanyain ini, tapi ada juga Sobat21 di rumah yang nggak tahu, jadi gue akan nanya lagi. Apa sih pertama kali yang kalian tuh pengen ketika kalian bikin channel ini? Fearless Intelligent Indonesia. Apa sih yang misinya? Jadi, channel gue dan kakak gue tuh, kita tuh tujuan kita adalah men-entertain orang, tapi ketika kita men-entertain orang, kita men-entertain, dan semoga lewat karya-karya atau video kita, orang bisa dapat pesan apapun itu. Mau kalian nonton video Prabowo versus Jokowi, mau kalian nonton skesa-skesa kita, mau kalian nonton apa kayak modus putus Indonesia versus bule, apapun itu, kita tuh pengen konten yang semoga kalian mendapatkan pesan dari itu. Kalau kalian juga nggak mendapatkan pesan apapun dari itu juga nggak apa-apa, kita nggak masalah. Tapi intinya, dari keresahan kita setiap hari, kita ingin membuat konten yang mencerminkan keresahan kita setiap hari. Waktu itu gue kuliah fisika, terus tiba-tiba gue ngeliat, sebelum gue kuliah fisika, gue kuliah teater, acting. Nah, tiba-tiba gue ngeliat ade gue punya channel yang menarik, terus gue kayak, kenapa gue nggak ikut aja di salah satu skesa di channel ade gue gitu. Ya udah, gabung. Nah, nggak tau ini hoki atau gimana, cuma sketsa yang pertama kali kita main bareng, itu lumayan booming di waktu itu. Dan di kalangan anak-anak UI ya, waktu itu ya. Iya, iya. Ya udah, karena kebahagiaan itu, karena kesenangan itu, lanjut terus sampai, sampai satu tahun lagi. Gitu sedih. Sampai satu tahun lagi lanjut. Iya. Bisa dibilang karena, oh pertamanya iseng-iseng kayak, oh ade gue punya channel, kenapa nggak join aja, tapi ternyata banyak orang yang tertarik dan sebagainya, akhirnya terus akhirnya lanjut sampai sekarang, udah sembilan tahun. Oke, oke. Benar. Kita bakal throwback ke salah satu, yang menurut aku wow banget, karena jarang ada youtubers yang melakukan ini. Yaitu adalah beasiswa Adalope. Wow. Jadi, mungkin nggak banyak yang tau ya, teman-teman Sobat 21 di rumah, Dalopes ini, Dalopes berada pernah nggak sih beasiswa, dalam rangka give back 1 juta subscriber sebenernya nggak? Kenapa? Waktu itu sampai kepikiran akhirnya, oh kayaknya kita beasiswa aja deh. Apa yang mendasari? Apa yang mendasari, akhirnya kalian memutuskan untuk bentuk give back-nya adalah beasiswa? Oh, sederhana sih. Jadi, dari dulu, aduh ini nyambung ke omongan gue akhir-akhir ini. Jadi, ini sebenernya dari orang tua. Jadi, kita tuh dari kecil, itu mama tuh paling, dan papa paling kesel beliin kita barang-barang terkeren, barang-barang yang dimiliki orang. Tetapi, kalau masalah pendidikan, masalah les, pokoknya yang berbau-bau pendidikan, itu nggak pernah dipikirin dua kali. Oke. Nah, kayak contohnya, gue tuh kalau misalnya minta Playstation atau Xbox, itu harus begging-begging, satu tahun, dua tahun baru dibeliin. Tetapi, kalau misalnya kayak, aduh, mau les bahasa Perancis, langsung dikasih. Nah, jadi, kayaknya itu ketanam di kita, bahwa, ada banyak hal yang lebih penting daripada barang. Nah, kalau di Youtube kan, kebanyakan orang tuh, cara berterima kasihnya ke orang lain, dia kasih barang. karena, karena cara kita dibesarkan ini, itu sifat yang nempel di gue, yang lebih penting untuk dikasih ke orang adalah, pengalaman, dan pendidikan. Jadi, pas gue sama Andovi diskusi ini, apa yang harus kita kasih ke orang, untuk satu juta subscribers, kita menutuskan, ya kenapa kita nggak kasih beasiswa aja. Oke. Dan itu, dan jujur, ngasih beasiswa, adalah hal tersulit. Kenapa? Ya, karena kita harus ikut, peran serta, dalam kehidupan orang yang kita kasih, beasiswa ini, 4 tahun ke depan, atau 5 tahun, tapi semoga lulusnya 4 tahun, tidak mau mahal-mahal. 4 tahun, 4 tahun ke depan, kita harus follow up terus, kalau kita cuma kasih HP, TV, motor, kulkas, apapun itu, ya kasih sekali, mau kulkasnya rusak, ya kita nggak peduli, yang penting kita perhasiswa. Ini udah kasih, tetap harus berhubungan, tetap harus melihat perkembangannya gimana, ya karena kita invest in the people, kita bukan invest di angka kita sebesar apa, kita peduli manusia-manusia ini berkembang. Wow, tujuannya, jadi memang karena sudah terbiasa dari kecil ya, dengan didikan orang tua juga, terus kalian juga punya, visi dan misi ke arah sana juga sih, invest untuk orangnya. keren, 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 jadi nggak banyak yang tahu kan, kalau ternyata Skin Indonesia 24, pernah loh guys, ngebagi nasib kepada Lopes. Oke, sekarang kita throwback ke konten yang lain. Ini agak kontroversial, aku ambil dari Instagram-nya Kak Jo. Kak Jo pernah ngepost ini, waktu itu. Aduh, Tuhan. Nih, apakah sebenarnya, dari 2019, Kak Jo sudah merasa, ada yang aneh mungkin. Ini kok, ini gue tuh seneng banget, karena setiap kali gue ngomong tentang Youtube, ujungnya pasti dikutip. Iya, udah kerasa lumayan lama sih, udah, soalnya gini sih, kayak, dulu ya, kita kalau ketemu sama kreator, kita tuh nggak pernah ngomong kayak, subscribers lo berapa, maksudnya kayak, eh tujuan lo tuh, dapet berapa subscribers, atau, eh, di channel lo tuh dapet berapa duit, berapa nih uang yang dihasilkan, kita selalu ngomong, eh video berikutnya, lo mau bikin apa, keren nggak? Oke. Kita baru-baru nanya, isinya tuh apa, tetapi kerasa banget, makin kesini, fokusnya udah duit, semua nanya, eh, channel lo, kalau views gini, uangnya berapa? Eh, kalau ini, dapet berapa duit? Eh, gue upload, harus sehari satu ya, biar dapet banyak uang. Pertanyaannya cuma uang, 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 sayang banget, soalnya di otak gue, kalau karya lo bagus, uang juga bakal dateng kok, yes, tapi karena lo fokus ke uang, karyanya, jadi nomor dua, nomor tiga, nomor empat, yang penting uang, nah ini nih, ini yang menyedihkan ke arah sini, makanya gue udah bilang, ya, gue merasa di 2019 tuh, Youtube udah sama dengan TV, dimana, ya, kita harus memenuhi, uang, karena kan kalau, gue gak ngomongin secara persis ya, cuma bisnis model TV kan, dia butuh, iklan masuk, nah untuk iklan masuk, dia butuh programnya semenarik mungkin, nah, ketika dia bikin programnya semenarik mungkin, ya ujung-ujungnya, yang di lebih utamakan tuh, sebenarnya menurut gue, lebih ke, oh berapa banyak iklan yang masuk gitu, lebih ke duitnya, daripada isi, isi konten TV-nya itu sendiri, oke, berarti sebenarnya sudah dirasakan dari 2019, dan akhirnya keputusannya bulat sekarang, welcome to movie, Kak Jo, kita tunggu karya-karya filmnya aja, kalau gitu, waduh, terima kasih, terima kasih, oke, kita lanjut, kita lanjut ya, nah, mungkin gak banyak yang tahu, kalau, setiap YouTube FanFest, Kino Desion 24 itu, selalu ngebikin musical, bahkan ketika buat klien pun, mereka musical waktu itu, ya kan, aku tahu banget, jadi kayak, kenapa sih kalian mau menginvestasi waktu segitunya, untuk bikin musical and everything gitu, iya, jadi, di tahun 2017 di YouTube FanFest, kita emang bikin, ini, oh fotonya ada, oh my god, itu kita jaman dulu banget, iya, jadi kita bikin musical, dan di bawahnya itu, bareng Chandra sama Tommy, itu yang YouTube FanFest yang 2019, dimana kita kasih teaser, dan kita kasih pengumuman, akan bikin film kucin, di YouTube FanFest, itu juga kita musical juga, jadi, karena emang, gue sama Kak Jo itu, dari dulu, emang kita emang, emang suka banget sama musical, dan kita, kita berkita sama dengan orang-orang genius, seperti, seperti, Miss De Santo, Eka Gusiwana, orang-orang ini, adalah yang membantu kita, dalam bikin, musikal-musikal, dan, emang dari dulu, gue sama Kak Jo itu, ingin bikin sesuatu, yang gak usah trending, tapi kita ikutin kata hati kita, dan semoga, di tahun terakhir ini, gue sama Kak Jo, bisa mengasih, video-video, atau karya-karya terbaik kita, di tahun terakhir ini, yang menfilminkan, keresahan, dan keinginan kita, nah, jadi itu dia, dan itu gila loh, banyak orang yang nyangka, bahwa, Bucin adalah sebuah video, di tahun 2015, Bucin itu, sebuah kata, yang kita, kita kata kayak, inside job, karena kita ngatain Kak Jo, karena Kak Jo sangat Bucin, karena Kak Jo super-super Bucin, tiba-tiba, jadi kata paling trendy, di tahun 2019, nah, fakta menarik, kita udah mau bikin film Bucin, itu dari tahun 2016, kita udah mau bikin film Bucin, sesudah modus, setelah modus, oh setelah modus, kita mau bikin film Bucin, tapi yang ada hubungannya, sama modus juga, film Bucin, kita mau bikin, tapi karena, gak bisa dibikin, dan, dan intinya, terhasil, berkaitan sama dengan Rapi Films, Pasunil, Pasunil Rapi, dan, kita juga, akhirnya, tahun 2019, kita berhasil produksi, film Bucin, yang seharusnya, tadi kemarin tayang, 26 Maret, tapi sayangnya, of course, karena COVID, pasti, untuk kesehatan, dan keamanan kita semua, jadi kita lagi tunggu nih, kapan kita bisa, menunjukkan ini, ke masyarakat, pada hubungannya, berarti kalian tuh, sebenarnya, memang, apa ya, musical, karena mungkin, kalian hobi juga kali ya, memang, makanya, mau berepot-repot, untuk mengerjakan musical, tapi memang betul, teasernya itu, waktu di Youtube Funfest 2019, ya, ketika kalian keluar, dengan jaket, jaket, bertuliskan semuanya, gue bukan Bucin, dan sebagainya, oke lanjut, kita balik lagi ke Youtube, jadi tadi, kita udah ngomongin, musical, dan segala macam, kita tidak mungkin, melewatkan ini bukan, Epic Rap Betta, ya kan, jadi, apa sih, yang kalian gak bisa, coba nyiptain lagu sendiri, iya, musical juga, bahkan musical mereka, lagunya diproduksi sendiri kan, kayak gitu, jadi, lebih ke arah apa ya, mungkin, Sobat 21 di rumah tuh, kayak, buset, apa iya ya gue, kalau bikin Youtube tuh, harus se-multitalenta itu, gitu, atau gimana gitu, kalau boleh gue gini, ini kan di video, ada lagu Indomie, sama Prabowo, Berser Jokowi, Epic Rap Battles of Presidency, ya kan, nah, gini, bagi yang gak tau, dua karya ini, lagu Indomie, sama Prabowo Jokowi, adalah karya yang kita, itu kayak, hampir, lama banget proses pembuatannya, ya, nah, kalian, bagi orang yang mau mulai, gak harus, kayak, gak harus, ayo, tiba-tiba bikin, se-level Prabowo Jokowi, enggak, tapi tentunya, yang gue mau ngomong ke, Youtuber-Youtuber, atau content creator, generasi baru, pakai skill kalian, semaksimal yang kalian bisa, ya, kalau emang, skill lu adalah, di editing, pakai sebisa-bisanya, jangan, membuat karya lu, atau video apapun, atau content creator, apapun, jangan merendahkan, standar lu sendiri, untuk mengikuti, views, atau mengikuti trending, Jokowi itu menurut gue, ya, makanya gue, berusaha banget, apalagi lewat, Prabowo Jokowi, itu prosesnya lama, lama banget, tapi, lihat-lihat hasilnya, 45 juta views, dan itu video nomor 1, di tahun 2019, bagi gue, bagi gue, gak harus, gak harus langsung bikin, Pak Bosi Jokowi, enggak, tapi ada prosesnya, ada prosesnya, dimana lu bisa belajar, bisa bikin konten, dan lama-lama lu akan mencapai, titik dimana lu bisa membuat, seperti Pak Bosi Jokowi, contohnya, Sudah terjelaskan ya, mungkin itu teman-teman yang penasaran, jadi, mungkin karyanya bisa dimulai, dari apa yang kalian bisa, dan kalian mau sampaikan dulu ya, gak langsung, gak langsung juju-juju, wow, ini pada komen, hi, 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 sabar ya, sabar, sabar, tarik napa, jangan salah, ini, ini, ini teman-teman gue, gue tuh pake internal joke, mereka pake inside joke, ini kurang ajar, mereka pake inside joke, ini gak bisa gue, gue gak bisa, deh, lu bayangin lu lagi like, teman-teman lu lagi inside joke, semua ini kurang itu, susah banget, susah banget, nah, ini, ini bakalan sedih sih, jadi, aku tuh kemarin, waktu mau nyusun, script interview ini, aku nontonin semua video lama, kalian lagi, dan sebagainya, lalu aku menemukan, video-video, bersama mereka, dan komen-komennya, banyak banget, kayak, aduh, pangen banget nih, sama youtuber sangkatan ini, dan sebagainya, ini youtuber sangkatan terbaik, dan sebagainya, kalau menurut Kak Joe sendiri, gimana nih, kalau ngeliat ini, sebenarnya sayang gak sih, Kak, you have to let go, all the hard work, sekarang udah 9 tahun, berarti ya, gitu, iya ya, sedih sih, ini ngeliat ini kayak, gue ngeliat ini ngeliat, momen-momen dulu, penuh kebahagiaan, dan lain-lain, ya emang, gue lumayan sentimental, lumayan emosional, ngeliat ini, cuma ya, tadi untuk ngebahas, apakah angkatan kita, angkatan terbaik, enggak, semua angkatan tuh, memiliki, terbaiknya masing-masing sih, menurut gue, memiliki karakteristik, dan sifat, ya di setiap angkatan, ya, cuma ya, yang gue bisa ngomong dari, angkatan kita adalah, fokus utama kita berkarya sih, bukan hal lain, kayak, karena karya lo, lo dapet duit, karena karya lo, lo jadi terkenal, dan lain-lain, bukan, karena lo terkenal, lo harus bikin karya, karena lo punya duit, lo harus bikin karya, enggak, enggak kebalik, oke, ketujuh sih, kalau banyak, ya karakternya beda-beda sih, setiap angkatan, aku juga, a bit emosional ya, ketika bacain ini, kayak, aduh, ini kok komennya, ternyata kalau Kak Jo, buka video-video lama ini ya Kak Jo, itu komennya banyak banget loh, yang baru di komen sekarang, sekarang-sekarang ini, iya ya, iya banyak banget, jadi banyak banget, iya ya, bener-bener, orang-orang yang baru, banyak banget yang mulai komentar balik ya, komen ke video-video lama kalian, terus kayak, wow, komennya sedih juga ya guys, gitu, jadi kita itu ada sesi yang namanya, want to know, jadi gue bakal nampilin foto, oh want to know, want to know, ya, jadi Hanofi bakalan cerita, apa yang terjadi di foto itu, gitu, oke, boleh-boleh, gue suka nih, gue suka nih, yang pertama adalah foto ini, waktu kalian bisa, ketemu sama Pak Jokowi, boleh gak diceritain nih, gimana ceritanya, jadi fakta menarik, video, ini ya, dengan Presiden Jokowi, itu di tahun 2016, ketika para konten kreator, diundang ke istana pertama kalinya, dan ini video pertama, kolaborasi, antara Presiden, dengan konten kreator, bahkan sebelum Pak Presiden, bikin video sama anaknya, sama Kak Esang, di akhir video pun, kita ngomong, jangan lupa subscribe ke channel, Pak Presiden Jokowi, tapi jangan ke Kak Esang ya, jadi, banyak orang gak tau ya, ini adalah salah satu, dari video pertama, konten kreator dengan Presiden, pas tahun 2016, nah jadi kayak, lucu aja kayak, wow itu, gue masih kurus lagi, harapan gue masih, dan gue tuh dedekan banget, gue tuh dedekan, lu syuting, ada pas pampres, ngeliat lu kan, ada pas pampres kan, iya iya, dijagain semuanya, terus, so what's up guys, apa kaps, terus Pak Presiden Jokowi, ngomong apa kaps juga, kita juga kaget juga kan, jadi bener-bener, pokoknya ini bener-bener, ini bener-bener milestone, sebuah pencapaian, ketika kita diundang ke istana, sama Presiden, oke, berarti ini memang momennya adalah, untuk pertama kalinya, para influencer diundang ke istana ya, waktu itu, dan Skin Introduction 24, adalah part dari sana, aku tahu, kalian berdua sering banget, mempomularkan beratik dan sebagainya, tapi ini adalah momennya apa nih, untuk Kajo sama, Andovi, pakai baju ini, ini adalah momen, dimana gue sama Andovi, melakukan monolog, di Plaza Senayan, tentang negara Indonesia, jadi, gue sama Andovi selain Youtube, kita tuh ada di film, tapi kita juga suka melakukan, pementasan live, jadi kayak teater, musikal, nah, ini nih, sebuah, sebuah, pertunjukan, pagelaran, tentang seni budaya nasional, makanya kita pakai, batik, modern, nah, ini, ini sesuatu yang lumayan keren, karena, nah, ini nih, ini nih, foto ini, atau, atau, konten yang dibuat, dari, di foto ini, itu nanti akan kita upload, di tahun terakhir kita ini, salah satu konten, yang kita akan upload, di tahun terakhir kita, apa yang kalian, monologin berarti, akan di upload nantinya, gue gak bisa sebut, apanya, tapi, iya, sesuatu dari situ, iya, oh, pasti keren gila, kalau kalian udah ngomongin Indonesia, itu pasti udah, iya, keren, oke, terima kasih, terima kasih, sebelum makin penasaran ya guys, jadi, gue mau ngasih beberapa pertanyaan, tentang movie trivia, kan lo katanya suka nonton banget nih, oke, coba, coba, ayo, pertanyaannya bakalan movie trivia banget, tunggu ya, pertanyaan pertama, tuh gue cari dulu, ini, sebutkan empat film, Benedict Cumberbatch, selain perannya, jadi Dr. Strange, I know, lo fansnya Benedict, oke, sebutkan film, selain Dr. Strange, oke, dia main, di film yang dia main, sebagai Alan Turing, gue lupa nama filmnya apa, dia main sebagai apa, Imitation Game, Perang Dunia Kedua, eh, perang, ya, untuk Perang Dunia Kedua, dia main, oke, tapi Sherlock Holmes, dia itu kan film, itu BBC, oke, oke, selain itu, dia, gue jadi blanknya, gue jadi blanknya, oke, enggak, Alan Turing, dia main, Imitation Game, ya, dia main, guys, dia maini 1917, dia maini 1917, sebagai salah satu komandannya, yang diincir sama, ya, pasti, akhir-akhir lah, gue gak mau spoiler, Benedict Cumberbatch, aduh, gue tiba-tiba, gue blank, gak, 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 Imitation Game, 1917, Sherlock, tapi Sherlock, Sherlock tuh bukan, Sherlock bukan film, ya, itu BBC Now, Sherlock ada filmnya loh, yang versi film dari BBC, Sherlock, emang ada versi film? apa, dari season 3, mau ke season 4, dia rilis oke 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 dia main di film juga yang tentang Brexit, dia main tentang Brexit juga iya Brexit judulnya oh iya judul Brexit, iya itu dia itu dia kalau yang Sherlock tadi itu dia ada satu filmnya dari season 3 keempat yang abominable break, itu kan movie jatuhnya oke 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 satu lagi ya sebelum kita menutup dan bertindak ke Kajo, selanjutnya adalah ini, katanya katanya Benedict Cumberbatch main di Jankrik Boss katanya, gak ada dong jadi apa dia sebutkan 4 Marvel villain selain Thanos oke, gini ya gue itu orang yang paling mengerti Marvel Cinematic Universe Sandra Leo tuh tidak tahu apa-apa soal Marvel Cinematic Universe oke, Sandra itu gini, Sandra aja gak tahu ada anak kecil di endgame, dia gak tahu itu anak kecil siapa Chandra Leo tuh aduh, dia tuh lemah ini pengetahuan gue pengetahuan Chandra Leo pengetahuan gue pengetahuan Chandra Leo oke oke empat film Marvel oke ada yang dimain di Michael B. Jordan di Black Panther yang dimain di Michael B. Jordan di Black Panther Killmonger sorry, gue jadi blank namanya abis itu ada jelas-jelas ada itu loh Sandra Leo Sandra Leo juga oke oke dua lagi, dua lagi jadi gue jadi blank ya oh, dua lagi bapaknya Star Lord bapaknya Star Lord di Guardians of the Galaxy bapaknya siapa namanya? Ego 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 namanya Ego Ego satu lagi filmnya adalah kalau lu ngitung awalnya kakaknya adek atau kakaknya Gambora awalnya ya kakaknya sama adek yang biru siapa ya? apa namanya? aduh, Tuhan siapa ini? lupa kan? ya, dua dia jadi lupa ya ya, awal-awalnya siapa ya namanya? awal-awalnya terus juga ada Loki juga Loki tapi di awal sering ini semuanya tuh berubah mereka di awal-awal jadi villain tuh pas di endgame tiba-tiba berubah kayak ganti gak? ya, jadi gitu lah jadi ya, either dia villain atau enggak ya ya, thank you tapi tau gak villain terbesar MCU adalah Chandra Leo soalnya dia pemahaman dia paling paling pelan ini favorit gue oke kalian siap ya kebetulan gampang banget nih jadinya aduh war war movies film perang itu film-perang favorit gue oke, kita siap ya favorit gue sepanjang masa Saving Private Ryan 98 Steven Spielberg Tom Hanks dan kawan-kawan ya yang kedua yang terbaru 1917 oke one shot Saving ujung-ujungnya yang ada yang ngomong Benedict Cumberbatch ada di film spoiler banget mohon maaf bagi yang belum nonton ketiga salah satu favorit gue dari salah satu sutradara favorit gue Dunkirk Christopher Nolan dan yang terakhir ini gue selalu lupa judulnya ini yang adegan pertama adalah Andrew Garfield manjak tebing terus pas dia nyampe atas dia harus hack storage hack storage itu dia itu dia itu film menegangkan banget hack storage bener oke berarti pertanyaannya jadi gampang ya ternyata Kak Jo suka terus pertanyaan selanjutnya ini juga harusnya jadi gampang banget karena tadi Kak Jo udah nyebutin kalau Kak Jo ternyata suka sama Christopher Nolan karena aduh iya aduh tunggu bring it ayo mana-mana pertanyaan mana pertanyaan oh iya ini sebenernya pertanyaannya adalah sebutkan 4 film produksinya Christopher Nolan jadi gampang dong aduh gampang banget aduh ini gampang banget ya Dunkirk gak boleh disebut Dunkirk gak boleh disebut aduh oke Dunkirk gak boleh Dunkirk gak boleh oke salah satu film yang gue tonton mas PSDB Inception itu satu Dunkirk boleh disebut gak Dunkirk Dunkirk boleh ya Dunkirk gak boleh boleh yang upcoming gak upcoming Tenet Tenet boleh gak Tenet Tenet Nolan berikutnya kok gue jadi free segini tempat ya Dunkirk gak boleh ya aduh pasti tentunya lah favorit gue sebagai anak fisika Interstellar oke Interstellar nah ini gue nih jadi inget film-film yang lama Nolan tuh Memento Nolan bukan ya Nolan eh iya iya Memento Nolan yes iya Memento iya oke berhasil ya menyebutkan film-film yang lumayan gak mainstream makanya tadi aku langsung tarik The Dark Knight karena itu udah paling gampang The Dark Knight Memento orang pasti akan langsung inget ya iya now kita sekarang pindah ke pertanyaan serius ya jadi this is going to be the last question last question setelah satu tahun terakhir jadi setelah satu tahun terakhir ini nanti ya ketika Skin Indonesia Skin Indonesia 24 sudah selesai kalian kan gak bisa membranding diri kalian lagi sebagai YouTuber ibarat kata gitu ya kita bilang aja gitu karena you out from YouTube apa sih yang mau kalian capai atau apa sih brand yang kalian sekarang lagi pikirin mau kalian tempelin di diri kalian nanti ke depannya jadi gini kemarin tuh ini udah sempat diobrolin di videonya Tim Tuan di Canda Leo ya dari dulu kita tuh gue sama Kaljo tuh kita gak pernah manggil diri kita influencer kita emang dulu panggil diri kita YouTuber tapi kita tuh juga content creator which is content creator adalah lu bisa membuat content di platform manapun dan bukan cuman video saja oke lu mau mahat patung mau nulis buku mau mau nulis film main di film mau apapun itu content creator itu bisa bekerja membuat content meng-create content di platform manapun YouTube itu bukan satu-satunya platform di dunia oke dan kalau lu gak mau bikin video juga gak apa-apa lu bisa tulis lu bisa apa it's just keep writing there's so many things in life that you can do jadi gue berharap kalian semua jangan terpaku kepada satu platform karena gini kalau lu emang orang kreatif dan lu emang orang yang bisa berkarya dan membuat suatu hal you are a content creator whether it's digital in real life or whatever you have the ability to create content gue sama kata itu content dan jujur emang kita mau fokus ke dunia film dan hal-hal pribadi lainnya yang gue gak bisa buka sekarang content creator kita akan terus bikin content tapi gak di YouTube berarti jadinya untuk ke depannya you guys akan tetap di label sebagai content creator tinggal bermasa tinggal nanti konten apa yang akan diproduksi dan medium atau media apa yang dipakai ke depannya betul oke pertanyaan semua orang YouTube Rewind 2020 gimana karena I'm super excited balik lagi ke tangan kalian-kalian ya guys 2016 is the menurut gue thank you terima kasih jadi gimana nih 2020 YouTube Rewind 2020 akan kemungkinan besar disutradarain oleh Chandra Leo dan Jovia Lawapes dan Kak Jo jadi lu bisa ngomong soal juga kita masih dalam tahap development dalam development konsep ide whatever itu bisa di update di channel Team 2 One oke jadi itu dia tapi tenang aja kita akan membuat ini sebesar yang kita bisa sudah pasti sip ditunggu banget mungkin ini sedikit bocoran ya kalau tadi Andovi ngebocorin tentang YouTube Rewind 2020 kalau Kak Jo setelah Bucin udah ada rencana belum untuk film selanjutnya ayo udah ada tapi udah cuma bisa ngomong sejauh itu aja cuma bisa ngomong sejauh itu aja iya oke tapi aku sebenarnya lumayan berpikir sih kayak kan Kak Jo dia tadi bilang Kak Jo kontribusi dari penulis kan gitu how about you produce your own movie yang directing kan kalian segini Indonesia juga sering nge-direct konten-konten bener bener cuma butuh butuh bukan gue butuh menurut gue gue belum sesiap itu tapi gue yakin gue udah siap tapi gue belum sesiap itu udah gitu aja oke so we can anticipate lah ya cuman belum tau kapan aja gitu suatu saat oke jadi itu ya ke depannya akan ada youtube priwan 2020 dari skidin Indonesia yang tipon terus ada film juga nanti guys ke depannya lagi nah pasti dong untuk menutup ini boleh nih Kak Jo pesan-pesan untuk sobat 21 yang di rumah berterima kasih mungkin atas supportnya skidin Indonesia dan tipon sampai saat ini dan ingetin jangan lupa untuk nonton film Yes ya gue pertama pengen terima kasih kepada semuanya yang udah ikutan di live ini terima kasih kepada semua yang udah support skidin Indonesia 24 dari mungkin baru nongol setelah Prabowo Jokowi atau mungkin udah dari Indomie atau mungkin udah dari 2012 2011 pesan gue cuma satu terima kasih terima kasih banyak walaupun gue sering bercanda gue sama Kak Jo sangat bersyukur karena tanpa orang-orang yang nonton kita dan mendukung kita mau itu di Youtube mau itu di film mau dari apapun tanpa kalian kita kita gak mungkin disini jadi terima kasih dan jangan lupa just be happy in life apapun itu dan semoga dari karya-karya kita kita bisa membuat kalian bahagia itu dia dan juga guys saksikan salah satu masterpiece Skinny Indonesia 24 bersama tim Tuan yakni film Bucin yang akan tayang pasti di 21 semoga waktu dekat ini dan sebelum kita ke Kak Jo gue coba ngomong satu hal doang kepada teman-teman gue yang tadi ikutan di live gue benci sama kalian semua ya kan Tonti Victor Samuel Sandra Leo Anastasia Femi Alika Kaprit Sian Nikolai Saskia Lengki The Pan gue tidak suka sama kalian terima kasih banyak ya diapal loh guys diapalin boleh Kak Jo untuk dadadada juga nih ke Sobat 21 sebelum kita selesai beneran bye Kak Jo terima kasih atas waktunya bye semuanya asik kan videonya jangan lupa like subscribe dan komen ya sampai bertemu di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati